Yang mempersa dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abuncani Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abuncani, Berman Saragi, bersama rekannya Febi, menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penutup umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang kasus korupsi proyek kebersihan RSUD Kolonel Abuncani Bangko, dipimpin Majelis Hakim Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Franciska Manalu. Di hadapan Majelis Hakim, saksi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK memberikan keterangan di persidangan terkait dugaan korupsi jasa kebersihan di RSUD Kolonel Abuncani Bangko. Berdasarkan BAP, Majelis melihat tugas dan tagung jawab saksi sebagai PPTK tidak dijalankan. Sebagai PPTK, punya kuasa yang besar atas proyek tersebut dan bisa memutuskan kontrak jika tidak sesuai kontrak, di mana ada penambahan pada gaji petugas cleaning service yang ada dalam kontrak selama 10 bulan, namun dibuat 1 tahun. Dalam keterangan saksi Nora, yang sudah pindah tugas ke lingkungan pemerintahan Kabupaten Bungo, terkait penanda tanganan kontrak dengan penyedia jasa, CV Bukit Mas tidak diketahui secara rinci, dan hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan. Nora menerangkan soal harga perkiraan sendiri atau HPS tidak secara detail mengetahui, dikarenakan bukan buatan dirinya. Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen PPK Berman Saragi. Jadi tadi terkait keterangan dari PPTK, pada saat penanda tanganan kontrak itu, memang tidak dilakukan saling berhadapan antara direktur dengan pihak rekanan. Yang mendatang tangan pada saat itu adalah dari perdakwa Febiyonoka, melakukan penanda tanganan nama direktur CV Bukit Mas Ropi Aliansar. Ada perbedaan di situ, namun tetap hari ini diketahui oleh pedakwa Berman Saragi, tapi tetap saja kontrak ini disaksanakan tanpa dihadiri oleh direktur CV Bukit Mas Ropi Aliansar. Mereka semuanya kami tidak puas ya pada hari ini, karena memang PPTK itu kan punya berwarna, tugas, menanggung jawab sesuatu peraturan pemerintah. Tapi mereka senyatanya tidak mengetahui itu. Mereka juga tidak pernah mendapatkan pembinaan dari lembaga pengadaan barang undang dasar. Saya pikir ini agak serampangan ini pelaksanaan proyek dari pihak Bukit Mas Ropi Aliansar. Tapi sangat tidak puas, dan nanti kami juga minta dihadiri-hadiri dari WLV. Seperti yang memang perang, apakah memang pilihan kami ada melakukan penyimpangan atau tidak. Untuknya itu sama-sama kita hitiat dan menolaknya lah ya. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.